Intro Halo Rek, apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel F-Man Pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Def Jam Fight for New York The Takeover lagi teman-teman Lebih tepatnya di kesempatan kali ini atau di part kali ini Saya ingin membagikan cheat untuk mendapatkan poin Di dalam game Def Jam Fight for New York The Takeover PSP Dan poin-poin yang kita bisa dapatkan dari cheat-cheat ini teman-teman Itu kita bisa menggunakan poinnya untuk beli karakter atau beli venue Nah selain kalian bisa mendapatkan karakter-karakternya dari story modenya Nah kalian juga bisa membeli karakternya dengan menggunakan poin Nah disini poin saya cuma 25 teman-teman Karena saya nggak pernah nge-cheat sama sekali disini Ini ngomong-ngomong story apa namanya Def Jam yang saya pakai ini Yang sudah kita tamatkan beberapa waktu yang lalu itu loh Rek Nah disini saya juga sudah membuka beberapa karakter ini Bukan beberapa sih ini banyak banget karakter teman-teman Dari story modenya ya teman-teman ya Bukan dari beli dari poin teman-teman Oke lah tanpa berlama-lama lagi langsung saja teman-teman Kita cheat Def Jam Fight for New York The Takeover PSP ini Nah perlu diingat teman-teman sebentar ya sebelum kita menuju cheat-nya Perlu diingat bahwa cheat-cheat yang akan kita gunakan ini berbeda dengan Def Jam Fight for New York Yang ada di PS2 Rek Jadi antara Def Jam Fight for New York di PS2 dengan Fight for New York The Takeover di PSP ini Sangat berbeda cheatnya ya teman-teman ya Jadi tidak bisa digunakan satu sama lain Rek Contohnya disini kita menggunakan cheat Def Jam yang PSP ini untuk PS2 itu nggak bisa teman-teman Dan begitu pun sebaliknya untuk PS2 digunakan di PSP itu juga nggak bisa ya Rek Jadi cheat-nya sangat-sangat berbeda Oke langsung saja untuk nge-cheat di dalam game Def Jam Fight for New York The Takeover PSP ini Sangat mudah banget caranya teman-teman Kalian tinggal ke menu utama seperti ini ya kan Terus kalian pilih menu extras ini ya teman-teman ya Di bawahnya unlock rewards ini Rek Yaitu menu extras ini Nah kalau sudah kita tekan X select Nah seperti ini teman-teman untuk select ya maksudnya Kita tekan X untuk select Bukan tekan select di stick kalian Rek bukan ya Tekan X saja Nah kalau sudah kita masuk ke menu extras Bakal ada 3 pilihan menu seperti ini disini teman-teman Kita pilih menu yang cheat sudah jelas ya kan Ada menu cheat disini Kita tekan X lagi Nah kalau sudah kita tekan X Menu cheatnya akan muncul tampilan seperti ini Rek Tinggal kita masukkan saja cheat-cheatnya ya Rek Langsung saja Wiss kita akan masukkan cheat-cheat kode Untuk mendapatkan poin di dalam game Def jump fight for you of the deck over PSP ini Cheat yang pertama kalian ikuti saja teman-teman Kita tulis kata ini Rek Kalian ikutin saja Rek Nah sesudah huruf D ini kita pilih huruf A teman-teman Terus setelah huruf A kita pilih huruf S ya kan Terus huruf T Terus huruf R teman-teman Setelah huruf R E Dua kali E nya Terus huruf T lagi Dan yang terakhir yaitu huruf S ya Rek Seperti ini teman-teman cheat yang pertama Silahkan kalau kalian mau screenshot Di pause saja dulu videonya ya Rek Kalau sudah langsung saja kita pilih Don ini teman-teman ya Kita tekan X Nah kalau sudah muncul tulisan You have unlocked 100 rewards point Mantap jiwa teman-teman Silahkan saja kalau kalian mau screenshot cheatnya Rek Di pause saja dulu videonya Sudah langsung saja kita akan menuju cheat yang berikutnya teman-teman Kita tulis kata ini Rek Kalian ikuti saja ya Rek Ini B terus U terus L Dua kali seperti ini teman-teman Terus E terus T Terus P Terus R Terus O Dua kali Dan yang terakhir yaitu huruf F Seperti ini Kalau kalian mau screenshot silahkan saja Di pause saja dulu Seperti yang saya bilang tadi Kalau sudah langsung saja kita tekan down lagi Nah you have unlocked 100 rewards point Silahkan Rek Kalau kalian mau screenshot cheatnya teman-teman Saya tunggu Oke sudah langsung saja Kita menuju cheat yang berikutnya teman-teman Kita hapus dulu ini Oke untuk cheat yang selanjutnya Langsung saja kita masukkan kode cheatnya teman-teman Kalian ikuti saja ini Saya masukkan kata apa ya Rek Yang pertama huruf T seperti ini Terus huruf H Terus huruf E Dua kali Terus huruf M Seperti ini teman-teman Huruf terus setelah huruf M Huruf C Dan huruf E Dua kali lagi Seperti ini Rek Langsung saja kalau sudah kita tekan down Nah You have unlocked 100 rewards point lagi Mantap Silahkan saja kalau kalian mau screenshot cheatnya Silahkan di pause saja dulu videonya teman-teman Nah kalau sudah Langsung saja kita akan menuju cheat yang berikutnya Kita tulis kata ini Kalian ikuti saja Rek Seperti yang saya bilang berkali-kali teman-teman Kalian tinggal ikuti saja Saya masukkan kata apa ini Ini Terus N D Terus R Terus huruf G Terus huruf R lagi Terus N Dan yang terakhir Yaitu huruf D Seperti ini teman-teman Kita tekan down dulu Kalau sudah SRED You have unlocked 100 rewards point Silahkan saja Rek Seperti biasa Saya ulang-ulang Kalau kalian mau screenshot cheatnya Silahkan saja di pause saja dulu videonya Lalu bisa di screenshot teman-teman Kalau sudah langsung saja kita akan menuju cheat yang selanjutnya Kita masukkan kata ini Kalian ikuti saja Seperti yang saya bilang berkali-kali R E A L Seperti ini Terus huruf S Seperti ini teman-teman Terus huruf T Terus huruf U Terus huruf F Dua kali Seperti ini Rek Silahkan saja Dilihat dulu Oke Langsung kalau sudah kita tekan down You have unlocked 100 rewards point Lagi Mantap Silahkan saja teman-teman Kalau kalian mau screenshot cheatnya Kita tungguin Di pause saja dulu videonya Terus di screenshot Oke Kalau sudah langsung saja kita akan Menuju cheat yang selanjutnya Teman-teman Langsung saja guys Kita masukkan cheat yang berikutnya Kalian ikuti saja Seperti biasa teman-teman Kita masukkan kata ini Rek S-U-P R E R E maksudnya Setelah huruf E Nah ini baru R Terus kita kasih spasi teman-teman Nah Terus kita masukkan kata lagi F R E A Dan K Seperti ini Kalau sudah kita tekan down Sekarang kita mendapatkan 200 point Kalau tadi kan 100-100 terus ya Dan kita lihat nanti Beberapa cheat yang tersisa teman-teman Kita akan mendapatkan point berapa lagi Oke Ngomong-ngomong Kalau kalian mau screenshot Silahkan saja Seperti biasa Di pause dulu videonya Baru di screenshot teman-teman Oke Kalau sudah langsung saja kita menuju cheat yang berikutnya Kita masukkan kata ini Ikuti saja D R A G O N Terus H O U Terus S Dan yang terakhir E Seperti ini teman-teman Langsung saja kita tekan down 200 Rewards Point lagi Mantap jiwa Silahkan saja Kalau kalian mau screenshot Di pause dulu videonya Seperti biasa Saya ulang berkali Kalau sudah langsung saja kita akan menuju cheat yang berikutnya Yaitu kita masukkan kata ini Kalian ikuti saja teman-teman Seperti ini Terus kita kasih spasi Terus kita masukkan kata lagi Yaitu kata ini Kalian ikuti saja teman-teman Nah seperti ini Kalau sudah kita tekan down lagi Dan kita mendapatkan 200 Rewards Point Mantap jiwa teman-teman Silahkan saja kalau kalian mau screenshot videonya Seperti biasa Atau ulang-ulang lagi teman-teman Kalian pause dulu videonya Baru bisa di screenshot Oke Kalau sudah langsung saja kita akan menuju cheat yang berikutnya Teman-teman Oke Langsung saja kita akan menuju cheat yang berikutnya Sekaligus akan menjadi cheat yang terakhir Kita lihat nanti kita Dapat berapa poin rey Langsung saja wey Kita tulis kata ini teman-teman Kalian ikuti saja Kata yang saya akan tuliskan ini rey Seperti biasa yang saya ulang berkali-kali ya Seperti ini teman-teman Terus ini Yang terakhir Huruf T Seperti ini rey Langsung saja kalau sudah kita tekan down Dan kita akan mendapatkan 300 rewards point Untuk cheat yang terakhir ini rey Mantap banget teman-teman Seperti biasa langsung saja Kalau kalian mau screenshot videonya atau cheatnya Silahkan saja di pause dulu videonya teman-teman Baru kalian bisa screenshot Mantap Seperti inilah Cheat-cheat Death Jump Fight for New York The Takeover PSP Sangat gampang banget untuk memasukkan kode-kode cheatnya teman-teman Dan dapat poinnya itu lumayan banyak rey Kalau di total-total berapa ya 100 tadi 100 point ada berapa tadi 4 ya Terus 200 point ada 2 Pokoknya 1000 point lebih lah teman-teman Oke teman-teman Nah kalau sudah cheat Kita bisa beli beberapa karakter rey Mantap ya Kita lihat teman-teman Kita bisa beli karakter apa aja disini Tuh Karakter-karakter yang belum saya dapatkan ini Kita bisa membelinya dengan poin ya rey Nah seperti ini contohnya Kita beli Kita beli juga ini Kita beli juga Beli ini juga teman-teman Beli karakter yang belum terbuka aja pokoknya Tuh Henry Rollin Ngomong-ngomong belum terbuka ya Padahal saya Oh berarti dari story modenya Tidak mendapatkan Henry Rollin Oke kita Beli saja semua karakternya teman-teman Sret Ada lagi gak? Wow masih ada bro Oke kita beli Beli Masih banyak uang kita teman-teman Masih ada 1000 point lebih itu Oke masih ada ternyata Sret Nah oke sudah Sudah terbeli semuanya rey Karakternya rey Mantap Congratulations You've unlocked all the fighters Mantap jiwa Nah sekarang kita beli tempatnya rey Oh tinggal 2 yang belum kita beli yuk Eh Mana yang belum kita beli? Oh ini dia Nah terus ini yuk Oke sip Nah sudah terbeli semuanya Congratulations You've unlocked all the venues Mantap Itu dia tadi Cheat-cheat di dalam game Devjump Fight for New York The Takeover ini teman-teman Kalau kalian mau coba Silahkan saja Memakai cheatnya yuk Kalau kalian bermain PSP Dan bermain game Devjump Fight for New York The Takeover ini teman-teman Oh coba kita battle 1 kali deh Saya Lagi pula saya juga kangen rey Dengan game ini rey Padahal baru tamat beberapa waktu yang lalu loh Oke coba kita pakai Karakter Crow Atau Apa namanya Rojo terakhir ya rey Kita Ini teman-teman Nah ini dia Kita lawan Demo rey Sama-sama ini Sama-sama boss ini teman-teman Langsung saja Kita lihat teman-teman Untuk bonus video saja ini rey Kalau kalian mau skip videonya Sampai disini boleh teman-teman Yang terpenting kalian Tadi sudah melihat cheat-cheat Yang saya bagikan Untuk game Devjump Fight for New York The Takeover ini rey Ini saya hanya nambah-nambah durasi saja Kalau kalian mau skip videonya Mulai dari sini Tidak apa-apa rey Yang terpenting Yaitu tadi Kalian sudah melihat cheat-cheat Yang sudah saya bagikan Oke Saya mau bertarung dulu disini bro Tapi buat kalian yang Mau melihat Pertarungan antara 2 boss ini Silahkan saja rey Seru Mantap bro Wah dimop ini Iya 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 Dimop ini salah satu kelebihannya itu Kuat banget ya rey Tuh Nyawanya itu gak gampang Habis rey Sumpah lo Itu salah satu kelebihan dimop sih Tapi Kalau dibandingkan dengan crow Dimop ini agak kalah speed sih teman-teman Crow ini speednya kencang banget Tapi ya itu Nyawanya gak sebanyak dimop Tuh dimop Lihat Wah banyak banget Kurangnya dikit-dikit banget teman-teman Oke ini lawan yang sepadan sih dengan crow Ataupun sebaliknya Dimop adalah lawan yang sepadan dengan crow Aduh Aduh Oke Aduh Oke Lumayan lumayan Nyawanya dimop sudah Ini rey Separuh Lebih habisnya teman-teman Strat Pertarungan kita sudah satu menit lebih rey Aduh nyawanya dia banyak loh Sumpah Mengerikan banget ini dimop ini Kuatnya itu loh rey Tapi crow Menang di speed rey Speednya itu Mengerikan juga ini crow ini teman-teman Oke kita blazing dia Sini kau Kita udah blazing dia dua kali loh Hampir hampir maksudnya Hampir dua kali Ini nih Kena nih Nah mantap Boom Boom Wow Blazingnya crow ini salah satu blazing yang terkeren sih Selain blazingnya Saint Paul Crazy leg dan juga Apa Dan G Dan G Itu tiga blazing kesukaan saya rey Ya Tapi Saya juga suka dengan blazingnya crow ini sih Keren Boom Oke ngomong-ngomong dikit lagi teman-teman Kita akan mengalahkan dimop Eh sini kau Ah lari-lari terus Nah Wow Di apain itu Diputer-puter dulu rey ya Wits Mau kemana kau Wih Mau mantap rey Kita blazing lagi apa ya Aduh Lari-lari terus ini Hmm Boom Oke saya mau terakhir dengan epic rey Jadi kita blazing saja dia lagi yo Kita kumpulkan Blazing kita teman-teman Aduh Ah sakit banget Sumpah sakit banget teman-teman Bentar Bentar Sini Hahaha Boom Boom Oke lumayan Dapet blazing kita Hmm Hmm Aduh dia cepet banget bangunnya Sret Sini Ah Ah Dapet Dapet Ya Lupa saya Ya Kalau nyawa dia udah danger teman-teman Kalau kita gitu kan Tadi langsung kao dia Ya Tidak jadi berakhir dengan epic deh Hahaha Yowis lah ya Gak apa-apa teman-teman Hahaha Yang terpenting disini kita sudah Eee Membuka semua karakternya dengan Menggunakan cheat Tidak Bukan menggunakan cheat sih Kalau kalian mau membuka semua karakternya Yang pastinya kalian harus menamatkan game-nya rey Supaya kalian mendapatkan beberapa karakter dengan Gratis ya rey Kalau kalian Menamatkan story mode dari game Defjump Fight for New York The Takeover ini Nah Kalau kalian mau membuka sisa karakter yang belum kalian dapatkan Nah baru kalian bisa menggunakan cheat tadi untuk mendapatkan coin Dan Kalian bisa membeli karakternya teman-teman Yang tersisa Yang belum terbuka Oke teman-teman Itu dia tadi cheat untuk game Defjump Fight for New York The Takeover Lumayan gampang banget untuk memasukkan kode cheatnya Dan Dapet poinnya juga banyak banget rey Total tadi sekitar dapet Seribu tiga ratusan poin lah Sekitar segitulah pokoknya teman-teman Banyak banget itu bro dapetnya Oke teman-teman Untuk part kali ini sampai disini dulu Terima kasih yang sudah nonton Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax